Hei! Hey guys, it's Nessie and welcome back to NEROR. So the day is finally here. Hari ini kita bakal ngomongin Michael Jackson. Topik yang paling-paling banyak di-request. Dan paling-paling-paling susah untuk di-reset. So I just wanna show you guys. Ini adalah, I think, the longest research. Reset paling lama yang pernah aku lakuin untuk video. But you guys want it so much. So here we are. Aku bakal nyoba bikin videonya sependek mungkin. Biar nggak terlalu membosankan. Tapi kalau ngeliat risetnya So tanpa bertelit-tel lagi without any further ado. Stop sniup-sniup cause it's about to go down. So hari ini kita bakal ngomongin Michael Jackson The King of Pop. Michael Jackson atau yang juga dikenal sebagai Jaco adalah salah satu penyanyi paling terkemuka di dunia. Ia pernah memenangi lebih dari 13 Grammys, menjual lebih dari 750 juta album, dan bahkan sampai saat ini lagu-lagunya masih sering dimainkan dan didengar oleh fans-fans setianya. Jaco mulai bernyanyi ketika dia masih kecil dan tergabung di satu grup bersama saudara-saudaranya yang dikenal sebagai The Jackson Five. Di hidupnya Michael mengidap satu penyakit bernama Fetiligo atau kelainan kulit yang membuat pengidapnya kehilangan pigment di area-area tubuh mereka. Itulah alasan yang dia berikan kenapa dia berubah dari seseorang yang berkulit gelap menjadi seseorang berkulit putih. Tapi banyak yang percaya bahwa dia sengaja berubah warna kulitnya karena dia tidak lagi ingin menjadi orang berkulit hitam. Kalau misalkan kalian gak tahu, di Amerika tuh orang kulit hitam banyak yang diperlakukan kurang baik. So banyak yang percaya, mungkin dia gak mau lagi jadi orang berkulit hitam. Ditambah lagi, dia tuh gak asing sama plastik surgery. Dia merubah hidungnya, bibirnya, bahkan the whole face seluruh wajahnya tuh terlihat berbeda dari ketika dia masih kecil sampai sebelum dia meninggal. Tapi Talenta tidak berbohong, of course. Walaupun hidupnya dikelilingi sama kontroversi, fans-fans setianya selalu mendukung Michael. Beberapa kontroversi yang dihubungkan sama Michael Jackson termasuk child molestation dan pedofilia. Michael adalah orang yang cukup private. Dia tidak terlalu suka diganggu kehidupan pribadinya. Di hidupnya dia berharga 2 miliar dolar, 2 billion dollars. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, menuntutnya, dan mengancamnya untuk mendapatkan uang. Mendekati akhir hidupnya, Michael memiliki problem dengan obat penahan sakit. Katanya dia memiliki addiction atau ketanduan atas obat penahan sakit. Tapi dia dimonitor oleh dokter pribadi. Jadi dia punya dokter pribadi benar-benar buat dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang bernama Dr. Conrad Mary. Dan walaupun rumor tersebar bahwa Michael mulai sakit-sakitan, dia fokus berlatih untuk tour terbesarnya. This is it, tour. The Los Angeles Times and the Associated Press are now reporting Michael Jackson has died in Los Angeles this afternoon. Aku akan selalu inget hari dimana aku tahu bahwa Michael Jackson meninggal. My mom adalah super fan-nya Michael Jackson. Dia selalu masang lagu-lagunya dari yang kecil. Bahkan dia punya satu DVD, VCD mungkin, yang kita tonton berulang-ulang sampai ancur. Yang merupakan film konsernya Michael Jackson. Pada 25 Juni tahun 2009, Michael Jackson diumumkan meninggal karena overdosis pil tidur bernama Acute Propofol. The world, satu dunia shock. Beritanya ada dimana-mana, banyak fans-fans yang berduka, dan lagunya diputar di semua toko yang aku datangi hari itu. It was crazy. So pada saat itu aku sadar bahwa dia adalah legend. Dan bukan untuk mendewakan atau apa, cuman pada saat itu dunia sedih aja bahwa kita kehilangan seseorang yang sangat bertalenta, yang merubah industri musik dengan karya-karyanya. But let's go back to Acute Provenol. So, Acute Provenol setelah aku riset, ternyata adalah obat yang cukup kuat yang biasa digunakan dalam situasi-situasi berat seperti operasi. Jadi itu adalah pil untuk menidurkan orang bener-bener biar gak sadar saat mereka mau dioperasi. Dan definitely bukan sesuatu yang bisa orang normal konsumsi dalam sehari-hari. Di pemakamannya yang ditonton oleh jutaan orang di sekeliling dunia, dan dihadiri oleh artis-artis paling terkenal, banyak orang yang mulai bingung dan penasaran. Dan ini juga kayaknya yang memulai banyak konspirasi. Karena pentingnya Michael Jackson tertutup. Dan katanya itu bukanlah sesuatu hal normal pada pemakaman. But I don't know. But when we talk about Michael Jackson ketika kita ngomongin Michael Jackson, yang membingungkan adalah ada dua konspirasi yang mempecah belah kematian Michael Jackson. Satu, setengahnya percaya bahwa Michael Jackson tidak meninggal beneran. Kedua, setengahnya lagi percaya bahwa Michael Jackson dibunuh oleh industri musik. atau sesuatu yang mengontrol industri musik. Keluarganya Michael Jackson percaya bahwa Michael dibunuh. Mereka bersaksi bahwa di akhir hayatnya, Michael sering bercerita bahwa mereka akan membunuhnya. Anaknya sendiri, Paris Jackson, bilang bahwa ayahnya sering cemas bahwa ia akan dibunuh. Dan beberapa kali menangis di telpon dengan promotor konsernya AEG Live. Saudara perempuan Michael Jackson, Latoya Jackson, juga percaya, bener-bener percaya bahwa Michael Jackson dibunuh. You've been quoted as saying you believe it may have been murdered. Do you still think that? Absolutely. Because first of all, Michael told me that they were going to murder him. He was afraid. He was afraid for his life. Who was going to murder him? The people that were involved in his life. Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're going to murder me. They're going to kill me. Now, Michael emang dikenal mempunyai masalah besar dengan industri musik. Kalau kalian pernah dengar lagunya yang They don't really care about us. Dia seolah berkeluh kesah bahwa industri-industri entertainment tidak peduli akan artis-artis mereka asal mereka bisa meraup uang sebanyak-banyaknya. Now, dokternya Jacko yang tadi aku bilang, Dr. Conrad Murray, harus pergi ke pengadilan karena kasus ini. We, the jury and the above entitled action, find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Basically, banyak yang bertanya, kenapa dia kasih Michael Jackson obat yang sekuat Acute Provenol pada malam dia tinggal? So, banyak yang percaya bahwa Dr. Conrad Murray sengaja memberi Michael Jackson obat yang mungkin akan membunuhnya. So, here's the thing, Dr. Conrad Murray itu di-hire dan di-bayar oleh promotor konsernya Michael Jackson, AEG Live tadi. So, apa mungkin AEG Live lah yang membunuh Michael Jackson? Mungkin kalian bertanya, lah, ngapain promotor konsernya bunuh artisnya? Kan berarti tournya di-cancel. Tapi banyak yang percaya bahwa di saat itu, Michael sudah tidak sekuat Jacko yang dulu. Lagu-lagu barunya pun belum tentu memiliki tempat di dunia musik di tahun 2009. Dan penjualannya pun sudah menurun dengan sangat signifikan. Sama dengan kesehatannya. So, the possibility, ada kemungkinan bahwa dia akan sakit, beberapa tour datenya bakal di-cancel, dan banyak problem. Mereka harus return uang, segala macem. And here's the twisted part. Ini adalah part yang gila. Ketika artis meninggal, tiba-tiba semua penjualan lagu, album, film, YouTube video, merchandise, dan lain-lain semuanya meroket. Apalagi seorang artis seperti Michael Jackson. So, banyak yang percaya bahwa AEG Life memperkerjakan Dr. Conrad Murray untuk membunuh Michael Jackson. Dan difonis bersalah. Jadi dia dibayar untuk membunuh dan difonis bersalah. Ketika dia keluar dari penjara, dia dijanjikan uang yang sangat banyak. Karena kalau misalkan dia salah ngasih obat, paling dia bakal dipenjara cuma sekitar 3-4 tahun. So, mungkin dia dijanjiin kayak ketika lu keluar dari penjara, lu dikasih uang kayak, Wow, banyak banget. You don't even need to work anymore. Kau bahkan gak harus kerja lagi. Anehnya, bukan saja Dr. Conrad Murray tidak mau menandatangani sertifikat kematiannya Jacko. Rekaman CCTV di rumah Michael Jackson selama 24 jam sebelum kematiannya, misterius, hilang tanpa alasan. Hilang aja. They cannot find it. Katanya, the tape got lost. So, konspirasi yang kedua adalah bahwa Michael Jackson masih hidup dan memalsukan kematiannya sendiri. Aku udah pernah bahas beberapa kali tentang bahwa banyak yang percaya, selebriti-selebriti yang meninggal di usia yang cukup muda, seperti Tupac, XXXTentacion, Elvis, dan lain-lain, mungkin memalsukan kematiannya untuk menghindari kehidupan mereka yang terekspos dan dikejar di mana-mana. Dan Michael Jackson mempunyai hutang yang cukup banyak di akhir hidupnya. Jadi mungkin satu-satunya cara untuk menghindari hutang-hutang tersebut adalah dengan kematian. So, maybe, Michael meminta keluarganya untuk pura-pura seakan mereka percaya bahwa dia dingung, agar publik tambah bingung. Jadi mereka kayak, wait, Michael Jackson meninggal. Oh, tiba-tiba keluarganya percaya dia dibunuh. Jadi nggak ada yang mikirin bahwa dia sebenarnya sneak off dan memalsukan kematiannya sendiri. Baik hal aneh yang men-support teori ini, seperti kakaknya hanya sejam setelah Michael meninggal sudah bisa melakukan konferensi PES. Di pemakamannya, kakak-kakaknya tidak menangis, dan beberapa bahkan terlihat tertawa, tersenyum, dan sangat relax di sebuah pemakaman. Ada juga video yang sempat cukup viral, di mana mobil ambulans yang dipercaya membawa jasadnya Michael diikuti oleh paparazzi. Dan si paparazzi melihat Michael keluar dari ambulans itu sendiri. Jadi dia berdiri jalan masuk ke rumah sakit. Banyak juga yang percaya bahwa Michael pindah ke Kanada. Karena sehari setelah pemakamannya, ada satu orang pindahan ke sebuah bungalow di Kanada dengan truk-truk yang besar dan misterius. Jadi kru-krunya katanya pakai jas dan beberapa menutupi mukanya, barang-barangnya semua ditutupin, dan nggak ada yang kenal sama orang ini. Jadi kayak ketika ditanya itu siapa yang pindah, mereka cuma bilang, oh dia sangat-sangat private orangnya. Dan ada cerita yang aku baca tentang seorang anak remaja atau anak kecil yang melewati rumah bungalow itu, dan katanya bersumpah bahwa dia mendengar suaranya Michael Jackson. Karena suaranya sangat-sangat distinctive ya, kita kayak unik banget dan sangat-sangat berbeda. So kalo misalkan kita denger, kayaknya kita tahu kalo itu Michael Jackson. But we don't know, mungkin dia bohong. Kalo kalian mau cari, sebenernya banyak banget video-video of Michael Jackson sightings, dimana orang-orang percaya bahwa mereka melihat Michael Jackson, jadi mereka kayak video-in and whatnot. Itu banyak banget. Puset moj. Oh, c'estah. Ah, tu veux dire qu'on évo. Ah, c'est kira. Ah, c'est kira. Ah, c'est kira. Eh, c'est kira. Eh, c'est kira. Eh, si tu veux pas la video, Oh, nan, j'ai kasi ta cam, c'est... Oh, nan. Nan, mais c'est kira, tepas. Nan, mais nan. Pas si. Nan, mais nan. Nan, mais nan. T'entendu ce que j'ai dit? T'apacu, tepas, c'est tu. Eh, mais y'a... Ah, mais y'a Michael Jackson. T'apacu, t'apacu. T'apacu, t'apacu. T'apacu, t'apacu. 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 Bahkan kalian bisa ngereset sendiri juga. So, yeah. Dengan semua konspirasi teori, kita masih harus menghormati kalau misalkan memang Michael Jackson memalsukan kematiannya. Kita harus respect, kita harus hormati keputusannya buat menghindari spotlight. That's on him. Dan kita harus lebih menghormati lagi fakta yang diumumkan bahwa dia meninggal pada 25 Juni tahun 2009. May he rest in peace. So, aku mau tahu dari kalian. Apakah kalian percaya bahwa dia dibunuh oleh industri musik atau bahkan Illuminati? Atau kalian percaya bahwa dia masih hidup? Mungkin sekarang tinggal di Rusia, di Kanada, di Bali, atau di Jogja? Atau kalian cukup puas untuk tahu bahwa Michael Jackson meninggal pada tahun 2009? Please, komen di bawah. Komen di bawah kalau misalkan ada detail-detail lainnya yang aku tidak masukkan ke dalam riset aku. Karena banyak banget konspirasinya. Please, like it's crazy. Dan as always guys, komen di bawah ide-ide buat neror-neror selanjutnya. I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Tinggal pencet. Jadi kalian dapat ding. Nessie baru saja upload video baru. Dan sekarang aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. 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 Terima kasih.